Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya teman-teman semua para penonton setia kibar exotic patch semoga hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga berlimpah riski yang barokah hari ini kita mau jawab pertanyaan salah seorang teman yang beberapa waktu yang lalu itu menanyakan ke kita gimana caranya mengatasi murai batu caputi waduh ini kita lagi gak ada nih yang kondisi kasusnya cabut bulu cuman kita memang punya beberapa kali pengalaman untuk murai batu ya beberapa kali mengalami murai batu yang cabut bulu dan ini kami tangani alhamdulillah ada yang sukses dan ada juga yang kabuk-kabukan lagi jadi sebetulnya sebelum kita memutuskan oh penanganan seperti apa yang harus kita ambil itu kita harus tahu dulu penyebab cabut bulunya si murai batu kita ini apa karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi murai ini untuk memiliki perilaku cabut bulu kurang lebih itu penyebabnya yang kami ketahui itu ada yang pertama itu karena disebabkan oleh kutu kutu ini mungkin akan menyebabkan si burung ini merasa gatal pada kulitnya atau mungkin dia akan secara insting itu mencari penyebab gatal ini tadi yang ada di bulu mereka dan akhirnya bulu-bulu ini tercapai yang kedua adalah karena si murai batu ini overbirahi nah ini sebetulnya di semua burung itu ada siklus hormonal yang perlu untuk kita perhatikan ya jadi dimana mereka masuk masalah ternak kalau untuk umur hebat overbirahi yang paling efektif kami lakukan adalah dengan memberiting jadi kita masukkan kandang penangkaran dan kita kalinkan ini terbukti juga efektif untuk menekan kebiasaan mereka mencapai bulu kemudian yang ketiga ada disifesiensi kalsium nah sebetulnya bukan ke arah dia cabut bulu cuman karena memang bulunya mereka ini tumbuh secara tidak sempurna karena kekurangan kalsium nah untuk murai batu yang seperti ini biasanya bulunya akan patah sebelum dia mencapai ukuran maksimalnya jadi mungkin terkesan seolah si murai batu ini mencabuti bulunya tapi sebetulnya mereka apa ya mereka itu melepas bulu-bulu yang rusak gitu jadi penanganan apa yang kita bisa berikan sebetulnya untuk menghadapi murai batu cabut bulu karena kutu itu kita bisa berikan mereka treatment untuk mandi yang dimana mandi ini juga kita berikan obat anti kutu itu termasuk efektif dan yang kedua untuk murai batu overbirahi ya kita pastikan ya kita breathing juga ada solusi lain untuk overbirahi kita turunkan birahinya pun ketika nanti hormonalnya dia itu naik lagi dia akan ambulasi untuk cabut bulunya jadi kita paling efektif ya di breathing yang ketiga ketika itu memang ada disefisiensi kalsium ya kita harus penuhi dulu kebutuhan kalsiumnya dan kita harus pahami juga siklus kalsium pada burung itu seperti apa ini kalian bisa cari referensinya sendiri di internet banyak banget seperti itu jadi kita penentuannya harus tahu dulu nih penyebabnya apa kalau memang misalkan dia overbirahi kalian kasih obat anti kutu ya nggak ada efeknya kemudian ketika dia ternyata disefisiensi kalsium ya itu kalian apa namanya pernah juga hasilnya nggak akan maksimal karena justru ketika burung ini disefisiensi kalsium hasil telurnya juga nggak akan bagus jadi tidak tepat cara yang kita gunakan treatment yang kita berikan kepada si murai batu itu itu menghadapi problem cabut bulunya kemudian ketika misalkan memang dia kutuan dan kalian memberikan mereka treatment untuk di breathing itu malah bisa berakibat fatal justru malah kutu ini bisa menular ke murai batu kita yang lain seperti itu jadi sebenarnya kuncinya adalah kita sendiri yang mengetahui problem apa yang diarami murai batu kita sedangkan kalau kita sendiri juga nggak memahami itu ya gimana kita mau menentukan treatment yang tepat untuk menangani murai batu kaput bulu kita gitu nah di beberapa memurai sudah banyak tips dan trik yang diberikan mulai dari pemanjian air siri kemudian air serai ada juga yang memberikan mineral khusus ayam ada juga yang menyarankan untuk dikernak ada juga yang menurunkan pirahi menggunakan gajian tanah semua cara yang diberikan ini tidak ada salahnya nah cuman tetap kita harus tahu dulu penyebabnya apa untuk murai batu yang cabut dulu oke jadi seperti itu yang bisa kami berikan nah kami share disini kurang lebih kalian bisa menulai gimana sih murai batu yang saya punya ini problemnya apa oke mengingatkan kembali untuk teman-teman jadi di kibar ekstratik tax channel ini kami punya program lelang atau flash sale ya nah ini yang akan diadakan rutin untuk jadwalnya insyaallah setiap hari sabtu itu pada sore hari yang akan dipandu oleh om walang kibar sendiri dan juga om edi dmg farm nah itu sudah terkenal banget murai batu warnanya tiprahnya di dunia murai batu warna sangat luar biasa dan disitu kita akan memberikan harga-harga spesial ya kalau om edi bilang ini harga gabut jadi yang biasanya kita jualnya harga 50 juta bisa jadi ketika hari itu ketika kegabutannya teman-teman moderator ini tinggi bisa jadi cuma dijual seharga 5 juta atau mungkin secara minim sekali ini kesempatan kalian buat para pecinta murai batu warna kalau ingin dapat murai batu warna murah dan kualitasnya juga top kalian bisa pantengin channel youtube kibar ekstratik tax dimana kita selalu menyebabkan program 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 yang menguntungkan sekali untuk para penonton kibar ekstratik tax kalian bisa dapat murai batu warna dengan harga yang sangat 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 tergantau dan sangat sangat menarik jadi khusus untuk dealing yang terjadi pada saat live itu harganya memang begitu spesial tapi setelah apa namanya setelah live ini usai setelah live ini ditutup harganya kita kembalikan ke harga normal jadi jangan sampai kelewatan untuk ikuti terus channel youtube kibar ekstratik tax jangan lupa subscribe channel ini nyalakan lonceng notifikasinya kalau kalian gak ingin kelewatan program program yang akan disajikan kibar ekstratik tax seperti itu dan buat teman-teman semua yang lagi cari murai batu warna tapi dingin gimana dan takut untuk tertipu kalian bisa komunikasikan dengan admin kibar ekstratik tax jadi kalian mau cari murai yang seperti apa sih nah disini kita punya stok itu macam-macam ya banyak banget tuh penuh dari bawah ke atas sini juga ini murai batu semua jadi kalian bisa komunikasikan kalian bisa cari seperti apa yang kalian butuhkan siapa tahu kita punya stoknya kalian bisa dapat dengan aman transaksinya melalui kibar ekstratik tax seperti itu jadi buat kalian yang cari murai batu warna bisa kontak WhatsApp admin kibar ekstratik tax di 08125248077 atau kalian bisa langsung datang ke kibar ekstratik tax yang berelamat di Jalan Buntaran 5D nomor 36 Surabaya Barat seperti itu jadi kami buka mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 jam 5 sore jam 5 sore setiap hari setiap hari tanpa tutup tanpa libur jadi kalian bisa full up dulu mungkin mau visit mau janji yang dulu silahkan atau mau datang ke sini langsung juga silahkan oke sekian dulu video kali ini terima kasih banyak waktunya yang sudah yang sudah menyempatkan nonton video ini semoga kalian mendapatkan manfaat apa manfaat yang kami sharekan disini sampai jumpa lagi di video selanjutnya salam hobi yang menghasilkan terima kasih